Dikenal sosok jujur dan berani, Muhammad Reza Enanda, guru honorer SD Negeri 1 Ciberem yang dipecat kegara bongkar pungli. Adapun Reza harus keluar dari SD Negeri 1 Ciberem usai dipecat oleh sang kepala sekolah. Berikut adalah dua alasan Reza dipecat. Melansir tribunewsbogor.com, mengambil tanpa hak data pribadi WhatsApp kepala sekolah sehingga menimbulkan konflik internal antara kepala sekolah dengan guru-guru. Tidak memiliki loyalitas, integritas, dan nilai kepatuhan kepada pimpinan, yaitu kepala sekolah. Berbeda dengan isi surat pemecatan belakangan beredar dugaan alasan Reza dipecat. Beberapa minggu lalu, Reza pernah dipanggil oleh Inspektorat Daerah Bogor perihal adanya laporan indikasi pungli BPDB di SD tersebut. Laporan adanya dugaan skandal yakni pungli itu pun sampai ke telinga Bima Arya. Dalam akun media sosialnya, Wali Kota Bogor Bima Arya membagikan momen saat ia mendatangi SD Negeri 1 Ciberem. Rupanya kala itu Bima Arya langsung bertanya ke kepala sekolah soal isu pungli. Tak mengelah kepala sekolah itu pun mengakui perbuatannya. Saya minta ibu sampaikan jujur ungkap Bima Arya. Ia awalnya gini pak, memang pada saat penutupan PPDB kan udah selesai. Nah setelah pengumuman itu beberapa hari kemudian, ada beberapa yang dekat-dekat tinggal disini memohon kepada saya. Terus saya bilang, gak bisa, sudah tutup. Nah beberapa hari kemudian dia datang lagi, ya udahlah akhirnya saya masukin ungkap kepala sekolah. Intinya ibu terima, ibu tahu itu salah, tanya Bima Arya. Iya kan karena rasa iba aja kemarin, jadi saya memutuskan menerimanya, pungkas Nopi Yeni. Gak bisa, apapun alasannya, itu gak bisa, timpal Bima Arya. Itu salah saya pak, mohon maaf pak, akui Nopi Yeni. Atas skandal sang kepala sekolah, Reza rupanya jadi salah satu sosok yang membongkannya kepada inspektorat. Kepada media, Reza mengungkap banyaknya terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan di SD tempatnya mengajar tersebut. Mulai dari kasus maladministrasi, arogansi alias penyalahgunaan kekuasaan, hingga tindakan indisipliner. Terkait alasan pemucatan Reza, pihak SD Negeri 1 Ciberem hingga kini enggan berkomentar. Sementara itu, di hari terakhir mengajar, Reza membuat ratusan muridnya histeris. Tampak siswa dan siswi berurai air mata saat melepas kepergian Reza. Para siswa lantas meneriaki nama pak Reza keras-keras di halaman sekolah. Aksi demo para siswa lantaran tak rela kehilangan guru favoritnya. Reza ternyata adalah guru yang disenangi murid-muridnya. Hal itu tampak dari banyak yang perhatian dari para siswa saat Reza hendak keluar dari sekolah. Bukan cuma siswa, para orang tua murid pun tak terima Reza dipecat. Sedih banget denger kabar berita dia guru terfavorit anak-anak. Anak saya sampai semangat belajar berkat bimbingan dia. Bapak, kami ingin belajar kembali dengan bapak karena menyenangkan, kata orang tua murid.